Halo guys, jumpa lagi dengan saya Darmawan dan kali ini saya akan membahas produk terbaru dari Vivo yaitu Vivo V19 Terima kasih telah menonton Akhirnya pada bulan Maret, Vivo mengeluarkan produk pertamanya di tahun 2020 yaitu Vivo V19 Vivo V19 ini dikeluarkan dengan dua warna yaitu Arctic Blue dan Crystal White Yang saya pegang ini kebetulan yang warna Crystal White Dengan bahan dasar polikarbonat pada bodinya dipadukan dengan bezel metal menimbulkan kesan yang sangat mewah pada handphone ini Warnanya yang begitu mengkilat membuatnya terlihat sangat memukau dan kelihatan seperti kaca Pada bagian bawah dari handphone ini terdapat jack audio 3.5mm, mikrofon, kemudian port charger tipe C Dan speaker yang tertata rapi pada bezel metal tersebut Kemudian pada bagian kanan dari handphone ini terdapat tombol power dan volume Pada bagian kiri dari handphone ini terdapat sim tray Sim tray ini Triple slot Kita coba Dua sim dan satu memory card Di bagian punggung dari handphone ini terdapat empat kamera dan satu flash yang terbingkai dalam satu bingkai berbentuk persegi panjang Di sebelah bawahnya ada lambang Vivo Pada bagian layar handphone ini menggunakan layar AMOLED dengan lebar 6,44 inch Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dan aspek rasio 20 berbanding 9 Pada bagian atas dari layar ini terdapat speaker persis di tengah-tengah Kemudian di sebelah pojok kanan atas dari layar ini terdapat lubang kamera yang sangat kecil berukuran 2,89mm Sehingga rasio 2 body mencapai 91,38% Dan Vivo menyebutnya Ultra Offscreen Didukung dengan teknologi E3 Super AMOLED yang dapat meningkatkan warna dan kontras pada layar secara signifikan Sehingga memperoleh hasil gambar yang tajam dan warna yang lebih jelas saat menikmati konten pada ponsel ini Dengan bobot yang hanya 176 gram dan aspek rasio 20 berbanding 9 membuat handphone ini terkesan memanjang dan ramping Sehingga sangat nyaman ketika di tengah Salah satu aspek yang diunggulkan pada handphone Vivo V19 ini adalah aspek fotografi atau kameranya Vivo V19 ini memiliki 4 kamera Dengan kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP Kamera makronya 2MP Dan depth sensor 2MP Kamera belakang pada handphone ini dibekali dengan fitur ultranet mode Sehingga dapat menangkap gambar dengan baik Walaupun pada keadaan yang minim cahaya Hadirnya teknologi ACE atau Electric Image Stabilizer Membuat perekaman video menggunakan handphone Vivo V19 ini begitu stabil Yang berjalan pada resolusi 720p dan refresh rate 30Hz Walaupun pada dasarnya handphone ini mampu merekam video pada resolusi 4K Fitur ultranet mode pada kamera belakang ini Selain membuat gambar yang kurang cahaya menjadi lebih terang Juga mengurangi noise Sehingga gambar tampak lebih bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain 4 kamera di belakang Pada bagian depan Vivo V19 Dilengkapi dengan kamera selfie berukuran 32MP Yang telah didukung dengan fitur Super Night Selfie Fitur Super Night Selfie menawarkan cepretan pada malam hari dengan hasil yang cukup baik Selain itu kamera depan Selain itu kamera depan juga dilengkapi dengan fitur AI Makeup, AR Sticker dan Poso Master Tidak hanya unggul dalam hal kamera Vivo V19 ini dapur padunya dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 675 Dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB Dengan kapasitas baterai yang sudah mencapai 4500mAh Yang sudah mendukung dual engine fast charging Dilengkapi dengan fitur multi turbo yang memaksimalkan kerja pada saat menjalankan aplikasi game Dari segi security nya Vivo V19 ini juga dibekali dengan Screen Touch ID Yang modenya bisa dirubah-rubah sesuai keinginan sendiri Vivo V19 ini baru akan dipasarkan pada tanggal 26 Maret 2020 Dan dibandul dengan harga 4299 untuk varian penyimpanan 128GB Dan 4999 untuk penyimpanan 256GB Dan 5999 untuk menggunakan pemimpin yang mendukung Dan 5999 untuk mencuba folder Dan 5999 untuk penyimpanan alas Dan 6999 untuk penyimpanan Michael Dan 5999 untuk penyimpanan Dan 5999 untuk penyimpanan Dan 5999 untuk penyimpanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada akhirnya saya Darmawan pamit undur diri terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati